Saya Telana Wisnu dari Perpustataan Ijar Gitar. Buku ini berjudul Harimau-Harimau, karya Mokhtar Lubis, salah satu wartawan senior Indonesia, maha karya dari Mokhtar Lubis. Buku ini bercerita wujud manusia tentang sifat-sifat manusia yang ditunjukkan di karakter-karakternya. Jadi Mokhtar Lubis sangat piawai bagaimana membungkus karakter-karakter paling dalam dari manusia disajikan dalam novel ini. Seperti kemunafikan, bahwa sombongan, dan segala macamnya itu diolah oleh Mokhtar Lubis untuk memengaruhi bagaimana pembaca itu menyelami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh novel Harimau-Harimau. Harimau-Harimau sendiri memiliki nilai yang lebih soal bagaimana pergulatan batin tentang manusia yang sebenarnya merasa rendah diri ketika melihat orang-orang lain yang lebih. Beberapa tokoh-tokoh disini seperti Wakato, Pak Haji, itu adalah gambaran-gambaran tentang manusia-manusia yang mungkin dikategorikan Mokhtar Lubis dalam hukumnya tentang manusia Indonesia, sifat-sifat itu tertuang disini. Mokhtar Lubis sangat jeli dalam mengolah psikologis tokohnya yang akhirnya membawa pembaca dapat benar-benar kita seperti menjadi tokoh yang dikisahkan oleh Mokhtar Lubis di dalam Harimau-Harimau. Yang akhirnya novel ini cocok untuk kalian yang merasa rendah diri, kurang motivasi ketika melihat dunia-dunia yang semakin terburu-buru, penuh kemunafikan, kebohongan, dan segala macamnya. Karena hal-hal itu semuanya akan diluruhkan oleh Mokhtar Lubis lewat tokoh-tokoh dan cerita yang ciamik dari Harimau-Harimau. Buku ini ketika dibaca akan membuat sebuah yang dalam istilah-istilah katarsis, kita akan lega ketika membaca buku ini. Untuk mendapatkan kelegaan itu, kalian bisa mendapatkan buku yang konon katanya menghilhami para musisi, bahkan sastrawan, dan pulis-pulis lainnya untuk berkarya di buku akib. Kalian bisa melihat Perpustakaan Pijar di Instagram, at Perpustakaan Pijar. Sebenarnya kalian yang ada di Blitar bisa mengunjungi Perpustakaan Pijar di Instagram, at Perpustakaan Pijar, dan langsung datang ke Lapak Gerlianya. Terima kasih telah menonton!